Buat kamu para mertua yang pengen rumah jajar dengan anaknya, ini salah satu. Di timur, tempatnya di daerah Manyar teman-teman, tapi kali ini Manyarnya ini keren banget ya, spesial banget karena bukan yang di area bagian Kertajaya, tapi lebih ke area Mairnya. Nah, kalau dari tempat ini sendiri, kalau kita mau menuju ke Mair, Hartono itu cuman ya nggak sampai 5 menit sudah nyampe ya, jadi bener-bener deket, accessible banget. Terus selain itu deket juga ke kampus ITS teman-teman, ya ke Galaxy Mall, jadi kalau teman-teman yang hobi shopping di sini banyak banget mall yang dapat diakses dengan waktu yang singkat. Sebelum kita masuk jelajah rumahnya, kita lihat dulu lingkungannya, nah daerah Manyar ini memang terkenal dengan rumah yang lebar-lebar. Nah, unit yang kita mau review ini, ini ukurannya 6x20 ya, jadi kayak 1 rumah dibagi 2 gitu, dan baru grass teman-teman, jadi unitnya bener-bener nyaman banget ya, sangat layoutnya ini sangat luas semuanya, jadi nggak kalah sama rumah-rumah yang lebih lebar daripada ini, oke. Nah, untuk jalannya ini sekitar 10 meteran teman-teman, jadi bisa dilalui sampai 3 mobil, masih longgar banget, sudah dipuffing seperti ini, dan waktu kita masuk ke area kluster ini, ini naik sekitar 50 cm, jadi kalau kita lihat rumahnya juga nanti bakal naik dari jalan ini, jadi tenang aja nggak bakal banjir. Yang aku suka dari rumah ini setelah tadi masuk ke dalam gitu ya, mereka tuh attention of detailnya bener-bener diperhatikan, kalau kita lihat di depan sini, saluran yang menuju ke selokan, itu diperhatikan juga teman-teman ya, di kanan kiri ini sudah ada salurannya sendiri, bahkan untuk di area barem-nya ini sendiri, sudah ada tutupan yang flat kayak gini, jadi nggak timbul, estetikanya tetap dapat gitu ya. Nah, waktu kita masuk ke sini, karena rumah ini ukurannya 6x20 atau 120 meter persegi dengan bangunan 190, otomatis carportnya sudah dilaluskan seperti ini dan bisa untuk 2 mobil, ya. Terus pagar-nya kalau teman-teman lihat ini bukan satu dorongan, satu pagar aja, tapi 2, jadi kalau masuk segala kanan, bisa dibuka salah satu aja, nggak perlu dua-duanya. Oke, jadi lebih praktis dan lebih efisien ya. Kalau kita lihat dari di barem tadi sama di area carport ini, flooring-nya memang motifnya bebatuan ya teman-teman, jadi meminimalisir kita untuk ke preset, untuk licin-licin di sini, karena kalau kita lihat ini benar-benar kasar dan nyaman banget untuk area carport ya. Di area carport ini sudah banyak sekali operasional air ya, ada meteran air di sana, terus tandon air bawah, terus di sebelah kiri kita juga bisa lihat ada keran air untuk kita bisa cuci mobil di sini, ada septic tank juga di sebelah sini, jadi semua operasional airnya ada di area carport. Nggak kelewat juga yang terakhir di sini ada sanyo, jadi sanyo-nya ada di depan kayak gini dan sudah ada kurungannya ya, sudah ada tempatnya sendiri, jadi nggak bakalan kena air. Oke, sudah aman. Ya, kalau kita lihat di sini memang belum ada hijau-hijau atau tanah kosongnya, itu benar-benar full untuk kendaraan aja, tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman mau dikasih hijau-hijauan sendiri, mau dikasih tanah sendiri, sebenarnya masih bisa, spacenya masih ada. Facetnya juga nggak kalah modern, temanya memang Scandinavian ya, kalau kita lihat dari atas, cuma di bagian bawah ini banyak sekali motif batunya, jadi kesan nature-nya itu tetap ada gitu teman-teman ya. Di bagian atas sudah ada atap lana yang benar-benar gagah, kalau kita lihat dari depan, dan ada permainan warna coklat, muda dan coklat tua, ya jadi nggak boring, apalagi di fasad atas juga ada sentuhan minimalis dari kaca di bagian balkon kamar yang bakal kita lihat nanti, oke. Langsung ke sebelah sini, kita bisa nemuin satu teras atau area transisi ya, kalau dikasih barang-barang rasanya nggak terlalu banyak bisa, karena di sini sudah dapat double door seperti ini, jadi nambahin gagah lagi, kalau kita lihat rumah ini, benar-benar cantik semuanya itu ditata dengan presisi ya teman-teman. Terus untuk granite ini juga lumayan mewah ya, kesannya ada marmer yang ditaruh di sini, dan nut-nya nggak seberapa kelihatan karena warnanya abu-abu, jadi kalau kita lihat dari fasadnya, dari bagian karportnya, bahkan sampai ke area mau masuk kayak gini, nah ini sudah lumayan mewah teman-teman, bagus banget, lokasi juga bagus ya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wah, waktu kita masuk ini benar-benar lega banget, nyaman banget, karena di sini udah open space, jadi nggak ada sekat apa-apa teman-teman, apalagi kalau kita lihat untuk cat dindingnya ini warna krem ya, jadi kita bisa eksplorasi interior apa aja yang mau, kita taruh di ruangan manapun ya. Nah ini adalah ruangan living roomnya atau ruang tamunya, lumayan besar ya, ini sekitar 3 meter x 3 meter, jadi masih lumayan lega untuk beberapa sitter sofa, terus ceilingnya ini akan dibedakan beberapa tahap ya, yang di living room ini, ini sekitar 3,5 meter, jadi sudah tinggi apalagi. Ditambahin dengan pintu double door seperti ini, yang pakai bahan kayu solid, jadi nggak gampang menangin, jadi nambah kesan rumah itu lebih tinggi teman-teman, hampir menuju ke bagian plafon ya, cuma sekitar 50 sentian aja lebih. Nah di area living room ini juga sudah disediakan beberapa instalasi listrik, salah satunya instalasi untuk AC, jadi untuk tamunya teman-teman yang mungkin teman-teman banyak tamu penting di sini, pengen nyaman banget ruang tamunya, sudah disediakan instalasi AC-nya, jadi lebih enak, lebih sejuk gitu ya. Selanjutnya ini adalah area ruang keluarga, enak banget ya, luas ini lebarnya sekitar hampir 5 meteran gitu ya, lagi-lagi tanpa sekat, jadi kelihatan adem banget, tinggi banget dan megah. Ya di bagian atas sudah di drop ceiling, ini belum menyala ya lampunya, kalau lampunya dinyalain, pasti lebih cozy lagi. Oke rumah ini, luas bangunannya 190, dilengkapi oleh 4 plus 1 kamar tidur, dan 3 plus 1 kamar mandi, di lantai 1 ini, ada 1 kamar tidur di sebelah sini, ya lumayan besar juga teman-teman, ukurannya sekitar 3 meter x 3,5 meter ya, jadi sedikit agak persegi panjang, terus disini nyaman banget, karena sininya juga lumayan tinggi, terus untuk catnya ini warna coklat muda ya, jadi adem banget disini, dilengkapi juga oleh dendela yang bisa dibuka kayak gini teman-teman, ya jadi sirkulasi udaranya, bisa lebih kerasa masuk ke dalam ruangan, oke, sudah ada banyak sekali instalasi listrik, bahkan untuk instalasi AC juga, tidak sangat ada gitu ya, di beberapa ruangan semua sudah dilengkapi oleh instalasi AC nya, jadi kita gak perlu repot-repot lagi untuk renovasi gitu ya, dodol-dodol yang terlalu heboh gak usah, oke, di sebelah kamar tidurnya sudah ada kamar mandi nih, nah kamar mandinya, kita nyalain dulu ya, nah, kamar mandi ini menjorok ke belakang, ini lokasnya di bawah tangga, cuma lega banget teman-teman, kenapa kok lega? yang pertama yaitu manjang ya, terus sudah lengkap juga untuk fasilitasnya, disini ada shower, ada saluran water heater ya, stop contactnya juga ada disana, juga ada closet di sebelah sini, untuk washtafelnya sudah ada di depan, jadi disini memang untuk area yang basah aja, nah, di setiap kamar mandinya sudah dilengkapi oleh pintu kaca seperti ini, ya, jadi minimalisir ya, kita gak perlu beli kaca lagi, sudah disediakan di setiap kamar mandi, oke, nah ini washtafelnya di sebelah sini, terus kalau kita lanjut, di bawah tangga masih ada area storage, ya, jadi salah satu spot yang kosong disini, teman-teman bisa isi sebagai kabinet, kalau barang-barang yang gak gunain, bisa disini, mau ditaruh tempat sepatu, rak sepatu, atau perkakas yang lain, kebersihan juga bisa disini, kita ke area belakang, disini langsung dipisah dengan pintu kusen seperti ini, pintu kaca ya, jadi cahaya tetap bisa masuk, tapi kalau kita masak-masak, asapnya itu gak masuk ke dalam rumah, bisa dipisah oleh pintu ini, tapi tenang aja, buat teman-teman yang pengen dapurnya private, nah ini dia jawabannya, karena sangat jarang ya, rumah punya satu kamar, ini hanya untuk dapurnya, nah dapurnya ini liat terl kayak gini, mobilisasinya masih enak banget, terus sudah ada pintu dan jendelanya, jadi bener-bener kalau masak, bener-bener masak heboh gitu ya, masak besar, gak perlu bingung lagi asapnya, mau dibuang kemana, tinggal serihan exhaust disini, ya, pindah ditutup supaya gak masuk ke area dalam rumahnya, atau mau dibuka nih, tapi yang sebelah sana ditutup, juga sangat bisa, oke, nah back splashnya sudah pakai keramiknya kayak gini, sudah modern banget ya, terus untuk top tablenya, sudah pakai granit yang sama, seperti di teras depan tadi, jadi tetap kelihatan glamournya nih, dilengkapi juga oleh satu keran kayak gini, dan sudah ada sinknya, di bagian bawah sudah rapi, di keramik, jadi tinggal ditambahin kabinet bawahnya aja, oke, ini enak banget, gitu ya, masa-masa gak perlu takut asapnya mau dibuang kemana, karena di belakang sini, langsung tersambung dengan area outdoornya, teman-teman, gitu ya, jadi untuk sirkulasi udara, kebanyakan gak cuma dari depan aja, tapi area belakang ini, bisa bawa angin masuk ke area tengah rumah, oke, di sebelah sini ada satu kamar untuk ART, nah, lumayan juga kamarnya, bisa untuk satu kamar, satu orang ART gitu ya, kalau keluar kan ya gak cukup ya, karena ukurannya cuma satu setengah kali dua, cuman pintunya ini gak dibedain teman-teman, kalau kita lihat dari tadi, pintu kamar semuanya sama, yaitu motifnya kayak gini, bahkan di area depan, ya, double doornya juga punya motif yang sama, gitu ya, jadi semacam, gak ada perbedaan lah, antara yang punya rumah dengan ART-nya, oke, bagus banget, di sebelah sini ada satu kamar mandi untuk ART ya, standar, sudah ada keran dan juga kloset jongkoknya, oke, standar untuk ART, nah, di sini ada saluran air, keran, ada saluran membuangan juga, jadi kalau misalkan teman-teman di sini, mau taruh mesin cuci, itu sangat bisa untuk beroperasional di sini, ngomong-ngomong kekenaan flooring, di belakang ini sudah di split levelnya, ya, untuk area yang jalan-jalan tadi, ya, itu lebih tinggi daripada area yang bawah ini, jadi kalau teman-teman mau kasih kayak rumput sintetis, mau ditanamin sesuatu, di sini lebih bawah, dan sudah ada saluran membuangannya, jadi gak akan mengendap di area belakang ini, di area belakang ini enak banget, adem, gitu ya, jadi udaranya mantep banget lah, nah, di lantai 2 ini, ada kamar yang spesial juga, kamarnya bodoh dan punya balkon gede juga di belakang, gimana? yuk kita lihat sekarang, di area tangga juga gak kalah lega, karena ini lebarnya sekitar 120-an ya, ditambah dengan pegangan kayu seperti ini, jadi rumahnya tambah estetik, dan kalau jalan gitu, gak takut buat jatuh gitu ya, di sebelah kiri sudah di plin juga semua granitnya, di bawah tadi juga di plin ya, jadi semua lantainya sudah di plin pinggir-pinggirnya, lebih awet lagi temboknya, nah, di sebelah kanan ini ada kamar yang spesial banget, kenapa? selain ukurannya bu besar, juga punya balkon yang bu besar, oke? ini adalah kamar utamanya, ukurannya sekitar 4,8 x 4 meteran, belum termasuk kamar mandi dan balkon belakangnya ya, jadi bener-bener luas, kalau kita mau taruh di sini, kasur yang king, kasur paling besar, ukuran 2 meter x 2 meter, maik sangat bisa teman-teman, terus karena ini lebar ya, jadi kita bisa taruh beberapa furniture, atau beberapa lemari, sehingga koleksinya teman-teman, sudah bisa ditaruh di kamar sini, jadi gak perlu takut lagi, gimana buat koleksi-koleksinya teman-teman, bisa di kamar, karena luas banget kamarnya, terus untuk ceilingnya, juga spesial, di kamar ini sudah drop ceiling, nah, kalau kita nyalain di sini, lebih nyaman lagi ya, oke, lebih hangat lagi suasananya, dilengkapi oleh satu kamar mandi dalam teman-teman, oke, kita lihat kamar mandi dalamnya, segede jaban kayak gini, luas banget, ya, ini sekitar 2 meter x 2,5 meteran lah, jadi luas banget enak, dilengkapi oleh washtafel, closet duduk, dan shower, cuman di sini gak dibagi ya, lantainya gak di split, jadi, cuman, menurun aja lantainya, gak usah khawatir juga, semua didinya sudah di keramik seperti ini, jadi cantik, kelihatan mewah banget ya, apalagi motif yang dipakai di granitnya ini, ya, semacam kayak marble marble juga, jadi mewahnya ada banget, gak lupa pintunya, nah, jadi kalau dari kamar mandi, atau selesai ganti baju ya, mau ngaca nih, ngaca full satu badan, nah, bisa di kaca ini, gak perlu beli kaca-kaca yang gede-gede lagi, oke, kita ke arah yang spesial, disini istimewa banget, kenapa? karena sudah dapet balkon segede ini, hanya untuk kamar ini ya, nah, cuman di setiap balkon di rumah ini, itu gak ada pintunya teman-teman, jadi kita ngelewatin kayak semacam jendela kayak gini ya, jendela dorong ya, oke, kita masuk ke sini, nah, ini balkonnya luas banget, ini sekitar 3,5 meter x 4 meteran, jadi sebenarnya ini bisa untuk satu kamar gitu ya, nah, karena tadi di bawah mungkin sudah ada tempat outdoornya, yang bisa dipakai untuk jemur baju, tapi kalau teman-teman gak mau jemur di bawah, karena kelihatan dari depan, bisa jemur di sini, karena ini ukurannya gede banget, selain bisa dipakai untuk kongko-kongko gitu ya, nongkrong sore-sore, bisa juga dipakai untuk area servis, supaya gak kelihatan dari bawah, ya, flooringnya ini juga enak banget, motifnya sama kayak di karpor teman-teman, jadi kalau kena air, di sini gak licin gitu ya, kasar, dan sudah ada beberapa saluran membuangannya, jadi gak mengendap di sini, gak banjir, jadi jangan takut, kalau misalkan airnya bawa kerembes ke lantai 1, oke, yuk kita lihat ke bagian depan, ada apa ya kira-kira, di samping kamar yang tadi, sudah disediakan 1 kamar mandi, yang bisa dipakai untuk 2 kamar yang lain, di lantai 2 ya, fasilitasnya juga gak kalah seru, gak kalah lengkap, ada closet duduk, washtub, dan juga ada shower kayak gini, bahkan untuk water heaternya pun juga sudah ada ya, semuanya, kelengkapannya, materialnya juga sama, seperti di kamar mandi yang lain, jadi gak ada perbedaan, bedanya cuma di ukurannya aja, oke, kita lanjut ke 2 kamar ini, nah, kamar yang ini dulu ya, nah, kamar ini adalah kamar yang di sayap kiri ya, ukurannya sekitar 3 meter x 3,5 meter, jadi bisa untuk kamar anak, gitu ya, lumayan gede juga teman-teman, ceilingnya semua di setiap kamar, ternyata drop ceiling ya, sudah dilengkapi juga oleh perangkat-perangkat AC, instalasi AC, listrik juga sudah masuk ke sini, jadi lumayan banget, ditambah lagi ada jendela nih, jendela yang fix kayak gini, cuma untuk cahaya aja, dan juga jendela yang bisa dibuka, jadi anginnya bisa masuk ke area kamar, nah, jendela ini juga bisa menghubungkan ke area balkon yang depan, cuma nanti kita bakal lewat yang di kamar sebelah dulu ya, yuk kita ke sana, nah, ini adalah kamar yang terakhir, ukurannya memang paling kecil ya, daripada kamar yang lain, cuma, dapet view yang selega ini, jendelanya sangat banyak, apalagi di sana ada sudut L-nya, jadi berasa kelihatan, close banget gitu ya, untuk jendelanya, terus dari bawah sampai atas tadi, semuanya pakai kusen aluminium teman-teman, ya, mulai dari depan pintu double door, itu pakai aluminium, di setiap kamar pakai aluminium, kamar mandi juga, bahkan untuk penyekat antara ruang tengah, dan area dapur belakang, juga pakai aluminium, jadi aman ya, anti rayap, dan warna putih kayak gini, jadi bener-bener balance, semuanya pakai warna kayak gini, oke, konsisten banget, nah, sekarang yang penasaran buat ke balkon, kita sekarang ke balkon, oke, pakai jendela kayak gini, sama kayak yang belakang tadi ya, nggak tahu alasannya kenapa, cuma mungkin ya, lebih praktis aja, nggak kelihatan bener-bener pintu gitu ya, nah, ukuran balkonnya segini teman-teman, ini lumayan banget bisa untuk, beberapa kursi ya, jadi kalau nongkrong sore-sore, itu di sini nggak seberapa panas, karena menghadap ke utara, dan cil banget ini, sekitar jam 3 lebih, sudah dingin gitu ya, jadi nggak terlalu panas, enak banget buat mokrong sore-sore, kabar baiknya, rumah ini sudah SHM teman-teman, dan IMB nya lengkap, jadi kalau teman-teman mau ambil rumah ini, dengan cara KPR, sangat bisa, jadi yuk segera survei, sebelum teman-teman ketinggalan, atau mungkin kehabisan unitnya, ya, ada 2 unit rumah, sebelahan kayak gini, jadi, bisa untuk tinggal dengan anaknya, ya, dengan menantunya, nggak perlu satu rumah, tapi jejir, nggak perlu jauh-jauh, kalau mau tengok-tengok cucu, oke, harganya cuma 2,8, emang aja teman-teman, yuk diburu Hayden James ini, supaya teman-teman, nggak keambil sama, orang-orang yang lain, langsung aja kotak di bawah ini, untuk teman-teman bisa, tahu detailnya kayak apa, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, channel Juar Mawra SBY, atau mungkin di share ya, ke krabat, ke teman-teman semua, yang mungkin perlu informasi, rumah ini dengan segera, oke, jangan lupa, thank you for watching, and see you in our next video, bye-bye, Rumah Mandiri di kawasan Medoan Ayu ini, cuma 700 jutaan, terima kasih,